Terima kasih telah menonton! Minggu kan? Menjadikan contoh buat cewek-cewek di luar sana lah yang ibaratnya udah anak tiga, masih kelihatan gadis kan? Aku mau menuntut tamu untuk menjadi seorang ator. Aku sutradaranya. Skenaryanya adalah ada cewek ini udah kamu taksir 5 tahun. Gak berani. Ini waktu yang tepat, dia lagi duduk di pojokan sendiri. Silahkan, action! Ya paling nanya, sendirian gitu. Gementeran juga ini di dempet temen-temen. Assalamualaikum. Permisi, mau lihat-lihat ya. Jadi dulu dong, ini namanya protokol kesehatan. Tuh. Ini gimana ya, Kang? Gadinya. Di situ. Iya, iya. Gak bisa di sini aja, ini langsung. Oh, jangan ya? Iya, iya. Jangan, jangan juga! Kang, saya pengen peluk. Boleh gak? Boleh. Jadi di Guntara, saudara-saudara. Dulu jaman saya, itu sebelumnya juga, kenapa disebut pangeran biru? Itu dikasih oleh media. Karena apa? Karena jarang mendapatkan artu unik maupun merah. Jadi santurkan bolanya. Sejak belum adanya Zulham. Pas ada Zulham, artu kuning... Iya, iya. Dan itu bukan kita-kita yang masih sebutan pangeran biru, tetapi media. Karena kebanyakan, mayoritas pemain-pemain versi adalah pemain-pemain yang santun. Di lapangan, menghormati wasit dan lain sebagainya. Jadi jarang dapat kartu. Jadi kalau zaman dulu pemain versi, kalau mau sledding, permisi, saya sledding dulu. Putih. Sledding dulu, gitu. Pada tanggal 18 April. Iya, Asia Afrika itu kan. Gedung Asia Afrika. Gedung apa sih? Asia Afrika. Gedung apa? Gedung apa? Gedung apa? Gedung Asia Afrika. Gedung Asia Afrika? Emang ganti nama? Baru ganti deh. Nih, lihat. Tahun berapa ini? 18 April tahun 1955. Zulham udah di sini belum? Belum. Orang tua saya udah di sini. Gedung Asia Afrika. Tapi pertanyaannya dari dulu sampai sekarang, ya gini. Jawabannya. Sebuah kan nama terminal bis terbesar di kota Bandung. Aduh. Lebih panjang. Ya, ini bener. Aduh. Canggung. 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 Jadi pemirsa, jadi yang lebih banyak. Yang benarnya, nih Bati udah tau. Kang Yudimah nilainya 8. Kang Augi nya 4. Nanti kita buang. Kalau dulu sekolah mah, banteng banget. Pernah nggak terpikir untuk jadi seperti pemain Persib atau nggak ngikutin jejak seperti itu? Saya jadi pemain Persib. Aha. Siapa yang tidak pengen? Siapa yang tidak pengen? Cuman, saya ngukur sama kemampuan saya. Dulu waktu kuliah, ada sepak bola antara angkatan senior saya. Diperkuat oleh satu pemain Persib junior. Masih junior. Masih junior. Dan itu junior aja larinya nggak ketahan. Wut gitu. Lari nggak ketahan. Tendangannya keras. Tendangan bebas terarah. Saya mikir, juniornya aja udah si jago ini. Di mana pemain Persib aslinya. Akhirnya saya mengutuskan. Jadi penonton saja. Nggak bisa. Aduh, fisiknya nggak nyampe beli. Bukannya nggak pengen. Ngukur aja saya lah. Nggak usah. Tapi pernah coba? Nggak dong. Oh nggak coba. Terus ketika saya sudah mulai dikenal di dunia TV gitu kan ya. Kan suka dapat privilege. Kemudahan untuk menonton. Ya saya nyoba di VIP. Memang enak. Duduk, nyaman. Tapi. Feelnya nggak dapat. Feelnya tuh gitu. Saya mendingan bareng-bareng sama babotok lainnya. Teriak-teriak. Bau keringat gitu kan ya. Tapi ya sekali lagi. Bisa lebih ekspresif. Berkata. Hehehe. Nah itu kalau di VIP kan. Aduh takut. Jabat. Aduh takut. Unyang anjing gitu ya. Aduh. Lagi nonton. Ada preman lah samping saya gitu ya. Bukan preman juga sih. Saya nggak boleh fitnah juga ya. Pokoknya. Ada penonton. Yang tampak. Sedang. Tidak sadar. Ngomongnya udah meracau. Hehehe. Tiba-tiba si orang itu. Mengeluarkan petasan. Petasan nanti gede lah. Ada lah. Segede jempolnya beli maden. Anjir. Petasan badak gue gitu ya. Tapi karena orang lagi mabok. Refleknya kan lambat. Iya. Jadinya kebakaran. Petasan. Terus. Meledak di tangan. Hehehe. Habis tangannya. Bukan ledak. Kan petasannya besar. Hehehe. Cerat. Ini mukanya darah nih. Cerat. Nah yang lucu temen saya. Temen saya ada di depan. Namanya On. 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 Cicik On. Namun. Tonggeraknya. Kurang rendi coklat. Saya ngambil tisu. Bitut apa gitu. Ayah namun. Ayah curuk. Ada jari di sini. Pecah. Hehehe. Dan si orang itu yang. Namanya juga orang mabok gitu. Anjing eh. Bitut eh. Nalungan eh. Eh goblok. Anjir. Ayah. Ya. Akhirnya seorang itu dibawa ke belakang. Udah kita cuekin. Nonton lagi aja. Malah sempet SSB juga di Uni ya Kang ya. Nah itu bener. Karena kebetulan rumah saya di Bandung tuh. Saya tumbuh besar di. Di daerah yang dekat sekali. Dini lapangan Uni. Dijalan ke rapitan tuh ya. Jadi pada saat itu orang tua saya dibikir. Si Andi daripada main bola. Main bola di jalanan terus gitu gitu. Kita cariin deh apa. Klub Sepak Bola yang ada. Pelatihan buat anak-anak seusia dia. Waktu SD kelas 4 kalau nggak salah. Saya udah didaftarkan di SSB Uni. Itu waduh senengnya itu kalau biasa. Pergi dari rumah saya di daerah Melong Kaler. Ke lapangan ke rapitan tuh pake sepeda. Sepatu tuh ngegantung di stang sepeda tuh. Pake BMX tuh. Ngegantung. Terus bola pake apa yang. Tali-tali gitu kan. Iya-iya. Ke satung bolanya. Ke satung bolanya gitu tuh disini. Waduh kayak udah keren. Seneng banget gitu. Tapi yang tujuan saya pertama ya saya. Sebagai orang Bandung ya saya ingin. Kalau masuk tim besar ya saya ingin di PR sih banget. Pang heboh na. Kang Andi. Nonton bola gimana itu Kang? Paling heboh. Paling saya sudah rift. Rift sudah jalan. Diving. 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 Diving itu tuh gitu. Turun gitu. Jadi begitu kuat goal. Lompat. Dilemparin sama temen-temen. Dilempar kebawah. Dilempar kebawah. Booh. Kebawah gitu. Booh. Naik lagi ke atas. Fisik masih muda. Semangat masih. Itu jadi kayak diving. Kayak mau sing lagi konserben. Ada yang nadai gitu. Ada yang nadai gitu.